Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dulu pada masa Orde Baru dikenal sebagai sapi perahnya partai. Siapapun yang menguasai BUMN dipastikan akan mengatur keuangan di sana yang digunakan untuk kepentingan ekonomi, para kroni, dan politik. Banyak sekali kisah bagaimana BUMN yang seharusnya menjadi leader dalam ekonomi di Indonesia justru menjadi lemah karena terus-menerus diperas susunya secara paksa daripada dikembangkan untuk kepentingan negara. Kalau mau ambil contoh bagaimana BUMN di negara lain berkembang, kita bisa mencontoh Temasek di Singapura. Temasek adalah super holding yang menyatukan banyak aset BUMN di Singapura. Dengan penyatuan BUMN-BUMN itu di bawah satu holding atau satu atap, nilai aset mereka menjadi super jumbo. Dengan nilai aset yang sedemikian besar, Temasek melakukan banyak investasi di luar negeri termasuk juga di Indonesia. Tahu berapa nilai Temasek sekarang? 4.000 triliun rupiah. Gede banget kan? Kisah sukses yang sama juga dilakukan oleh Malaysia dengan membentuk super holding BUMN bernama Kazanah. Temasek Singapura dan Kazanah Malaysia dikenal di luar negeri sebagai pemain besar investasi. Selain mengharumkan nama negara, nilai ekonomi mereka juga memberikan pemasukan besar untuk negara. Nah sekarang bagaimana dengan Indonesia? Ini yang menarik. Indonesia dengan jumlah penduduk yang jauh lebih banyak dari Malaysia dan Singapura. Dan luas pulau yang juga lebih besar dari mereka. Dan kekayaan alam yang kalau dikelola dengan baik nilainya sangat fantastis itu. Tapi cerita kesuksesannya jauh di bawah Singapura dan Malaysia. Kenapa? Ya karena sejak dulu itu salah kelola. Korupsi dan KKN sejak dulu sudah jadi virus di BUMN Indonesia. Bagaimana bisa besar ketika organ-organ dalamnya terus-menerus digerogoti dan dibiarkan pelan-pelan mati? Yang ada malah sebaliknya. Bukan kesuksesan tapi cerita sedih yang kita dengar. Seperti kabar yang baru saja kita dengar bahwa Krakatau Steel salah satu BUMN kita malah diperkirakan akan bangkrut karena hutang yang terlalu besar. Hutang Krakatau Steel sampai sekarang sudah mencapai 31 triliun rupiah. Hutang itu bukan hutang baru tapi hutang lama karena salah perencanaan sehingga terus bengkak sampai sekarang. Hutang Krakatau Steel dimulai sejak 2011 jaman presidennya masih SBY ketika mereka berniat untuk berinvestasi di bidang peleburan baja. Salah kelola, ambisi yang terlalu besar sampai korup. Gila-gilaan pada masa lalu membuat investasi itu tidak berjalan dan malah meninggalkan masalah yang besar. Sejak masa pemerintahan Jokowi lah kasus Krakatau Steel ini sudah bikin pusing kepala karena ini seperti mencuci banyak piring sesudah tikus-tikus selesai pesta besar. Dan pada masa Erick Thohir yang bukan dari partai ini menjabat sebagai menteri barulah terbuka wawasan kita tentang sakitnya BUMN Krakatau Steel yang sudah pada tahap kronis. Karena dikejar pembayaran hutang dan terancam gagal bayar karena antara pendapatan dan bayar hutangnya gak seimbang. Saya akhirnya mengerti kenapa dulu Erick Thohir gak mau serta-merta meneruskan mimpi Rini Sumarno mantan menteri BUMN lama untuk membangun super holding BUMN di Indonesia seperti Temasek dan Kazanah. Karena memang bahaya menempatkan seluruh BUMN dalam satu wadah ketika ternyata gak semua BUMN itu sehat. BUMN yang sakit akan membebani keuangan BUMN yang sehat kalau mereka ada dalam satu wadah super holding. Karena itu diperlukan treatment khusus untuk BUMN yang sedang sakit karena beban hutang lama yang nilainya juga gila-gilaan. Salah satu yang harus dilakukan adalah melakukan negosiasi ulang dengan pemberi hutang supaya mereka mau melakukan restrukturisasi hutang-hutangnya. Dengan model restrukturisasi ini maka diharapkan Krakatau Steel punya nafas panjang sehingga pendapatan mereka bisa untuk menghidupi perusahaan juga untuk membayar hutang. Apakah itu akan berhasil? Bisa berhasil kalau ada kesepakatan antara pemberi hutang dan Krakatau Steel sebagai peminjam. Masalahnya adalah apakah Krakatau Steel mendapat kepercayaan bahwa mereka bisa bayar hutang? Itu inti masalahnya. Kalau pemberi hutang tidak percaya lagi maka harus diambil opsi kedua. Opsi kedua adalah mencarikan partner baru untuk menambah modal. Kalau nggak ketemu partner baru maka harus diambil opsi yang ketiga. Jual saham anak perusahaan supaya induknya tidak mati tenggelam. Saya nggak ingin membahas langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Eric Thohir untuk menyelamatkan Krakatau Steel. Karena itu sangat teknis dengan banyak angka-angka dan memusingkan kepala. Saya hanya sekedar ingin menyampaikan bahwa tidak mudah untuk memperbaiki sesuatu yang sudah lama rusak. Seperti Krakatau Steel dan banyak BUMN lama lainnya permasalahan terbesar mereka adalah budaya di dalam perusahaan yang sudah lama ada. Budaya sepi perah. Budaya KKN yang melahirkan orang-orang yang malas yang hanya mengandalkan gaji tiap bulan tanpa kerja yang maksimal. Budaya tidak kompetitif karena merasa dirinya besar. Kalau budaya-budaya itu berhasil disingkirkan dan mentalnya BUMN kita berubah dari mental sapi perah menjadi mental banteng yang menyeruduk dan terarah. Bisa dipastikan kelak kita tidak akan lagi ribut dengan masalah lama dan akan sibuk berinvestasi di banyak negara. Apalagi kalau rencana super holding itu bisa terrealisasi dalam waktu dekat. Wah bisa keren dan angkat topi gue. Untuk Kang Erick Thohir selamat bekerja. Fokus terus pada usaha dan jangan tergoda dengan pilpres-pilpresan ya. Saya seruput kopi dulu dengan kopi seruput. Cita rasa original kopi Indonesia. Mari seruput. Saya Dennis Regar. Kita di acara Timeline. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih. Terima kasih.